Nah saya melihat Indonesia ini kalau kita ibaratkan ini satu rumah yang cukup besar Cukup besar dengan atap yang begitu luas Dia memiliki enam tiang Enam tiang penyangga yang cukup kokoh kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Alhamdulillah Ya bertemu lagi dengan saya Awijaya Penggerak Gus Durian di acara Cinta Perspektif Lintas Iman Dari Bandung untuk Indonesia Nah kita segmen kali ini Saya sangat senang diterima Menerima kedatangan dua tokoh yang tentunya Sangat kita tunggu gagasan dan pemikiran terkait keberagamaan Ya baik di sebelah kanan saya ada Pandita Muda Anton Beliau merupakan wakil ketua pengurus daerah Magabudi Jabar Magabudi adalah Majelis Agama Buddha Terawada Indonesia Nah kemudian di sebelah kiri saya sudah tidak asing lagi di dunia anak muda NU Beliau adalah Kang Deni Ahmad Haidar NU Roker Beliau adalah ketua PW Ansor Jawa Barat Nah baik kita tentunya dalam cinta perspektif lintas iman Kita tentu tahu ya kondisi Indonesia hari ini Yang merupakan beratus-ratus suku bangsa Kemudian beratus juga bahasa Merupakan sebuah anugerah Kalau kita bisa membuat ini menjadi sebuah anugerah tentu Tapi ini juga bisa menjadi ancaman dan apa ya Dan gejolak kalau tentunya kita tidak menikapinya dengan baik Maka dari itu di samping anugerah juga tantangan Nah maka dari itu kita ingin mendengar cerita atau ulasan nih Potret Indonesia itu seperti apa sih sebetulnya Mungkin dari Romo Indonesia itu potretnya gimana nih Jawa Barat Indonesia gitu Indonesia ya Ya sebenarnya sih kalau kita lihat di Indonesia Apa kita khusus Jawa Barat aja Ya dari Jawa Barat ke Indonesia Sebenarnya memang di Indonesia ini Kalau kita katakan keadaan Sebenarnya keadaan yang cukup baik sekali Apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan Apa yang kita mau bisa kita laksanakan Tetapi seringkali Kondisi keinginan dan kemauan inilah yang kadang-kadang Di luar dari batas Keinginan kita yang seharusnya Nah ini kalau kita kembali lagi ke masalah Kondisi keadaan Indonesia Mungkin peran agamanya atau bagaimana Kira-kira Peran agamanya ya Nah saya melihat Indonesia ini Kalau kita ibaratkan ini Satu rumah yang cukup besar Cukup besar Dengan atap yang begitu luas Dia memiliki enam tiang Enam tiang penyanggah yang cukup kokoh kuat Yang cukup kokoh kuat Nah tiang penyanggah ini Itu bisa melindungi Isi dan segala ada yang ada di dalam rumah tersebut Nah tiang agama Tiang itu adalah sebuah agama Agama-agama ini sudah Sudah sebagai tiang Tiang yang kuat untuk menyanggah Rumah kita yang besar ini Ya Yang keindahan ini boleh katakan Sementara Di luar sana tidak punya Tetapi Indonesia punya itu Indonesia punya itu Ya Nah Seharusnya Tiang-tiang itu kita rawat Kita rawat untuk menjadi Tiang-tiang penyanggah yang kuat Yang kokoh Dan sebuah kebanggaan Sebenarnya bagi kita Indonesia Yang mereka tidak miliki di sana Kita memilikinya Nah seharusnya itulah yang kita pertahankan Ya Tentu Kalau kita lihat Di luar sana Sangat-sangat Memuji sekali ya Sangat memuji sekali Keberadaan Indonesia dengan Enam tiang ini katakanlah Yang tidak dimiliki oleh mereka Nah Kenapa pujian-pujian mereka itu Tidak kita pertahankan Kita tidak pertahankan Ya Kita buktikan kepada Keadaan yang lain Bahwa inilah Indonesia Ini yang saya lihat di Indonesia Ya keadaannya Ya keadaannya yang diusaha Jadi Indonesia itu Punya tiang Punya tiang Enam Yang harus kita rawat Betul Betul Dan kita dilihat dari luar itu Tiangnya itu kokoh ya Betul-betul sekali Betul sekali Nanti kita tanyakan Di balik kekokohan itu ada apa Ya Makanya Kang Denny Melihat Jawa Barat Kemudian berarti Indonesia itu Gimana sih Indonesia ya baik-baik saja Ada masalah Indonesia ya Kalaupun belum Apa namanya Belum seideal yang kita cita-citakannya Memang kita juga belum Memperjuangkannya Seideal yang seharusnya Tapi bahwa Sebagai tempat tinggal Ini adalah tempat tinggal terbaik Tempat lahir terbaik Dan suatu saat juga Harus menjadi tempat mati terbaik Ya rumah besar kita Indonesia Kita punya payung Pancasila Di sana Apa namanya Kemarin kita baru Melaksanakan Peringatan Sumpah Pemuda Yang kira-kira kan begitu Satu bangsa Satu bahasa Semuanya Indonesia Jadi Beragam Keren Indah Ratusan Ribuan Orang latar belakang Suku agama Segala macam Bisa bareng Bisa ngomong Ngerti Satu bahasa Indonesia Dan merasa tetap Satu Indonesia Ini Apa namanya Keajaiban yang memang Diikhtiarkan dulu Oleh para pendiri Para pendiri bangsa ini Ya ikhtiarnya itu Tidak boleh Apa namanya Tidak boleh berhenti Ikhtiarnya harus terus Karena Indonesia yang kita Cita-citakan adalah Indonesia yang harus terus Kita perjuangkan Setiap hari kan berubah Setiap hari Dinamis Setiap hari Harus terus maju Ya artinya kita tidak bisa menerima Begini saja Tapi kalau ada idealitas Ya kita perjuangkan Barang-barang Karena dulu juga Para pendahulu Para Apa namanya Pendiri negeri ini Yang juga mereka bukan Orang-orang cengeng Kalau ada masalah Dihadapi Kalau ada tantangan Dilewati Kira-kira begitu Jadi Indonesia baik-baik saja Yang kadang-kadang tidak balik itu Indonesia Bagian Medsos Saya pakai dunia maya Kedang-kedang ribu Ternyata biasa saja Reward Pelembah dunia maya Kedang ribu Ya menarik Juga nih Jadi Indonesia itu Ideal Kalau belum ideal Berarti kita Belum memperjuangkannya Secara ideal Wah Ini Antara Ideal Dan Pujian tadi Harap bisa Dijawab selanjutnya Kira-kira Para pemirsa Nah menarik tadi Romo Berbicara soal tadi Ada 6 tiang Kemudian harus kita rawat Kemudian juga Banyak pujian Dari Luar sana Ada gak sih Masalahnya Di balik itu Di balik yang 6 tiang ini Ya Di balik 6 tiang ini Dan pujian-pujian Yang di luar sana Ya tentu Pasti ada ya Permasalahan-permasalahan Itu pasti ada Gitu ya Gitu Karena begini Kita kembali lagi Kepada Cinta kasih Katakanlah Cinta kasih Kembali lagi Ke cinta kasih Kenapa tiang ini Menjadi kuat Kenapa tiang ini Menjadi kokos Tentu Unsur-unsur Yang ada di bangunan itu Yang menjadi tiang itu Dari berbacam Unsur Ya Berbacam unsur Nah Kalau unsur-unsur ini Yang ini Tidak dinodai Ya Tidak dinodai Oleh Banyak kekotoran-kekotoran batin Lah katakan Kekotoran batin Ini mungkin Kondisinya Tiang itu Adalah benar-benar Sungguh-sungguh Kokoh Ya Sungguh-sungguh kuat Gitu Karena selama ini Yang kita lihat Justru banyaknya Permasalahan Yang terjadi itu Dikarenakan apa Karena adanya Kekotoran batin Di permasalahan ini Ya Misalkan Yang seringkali terjadi Mereka mengatasnamakan Cinta kasih Ya kan Mengataskan nama cinta kasih Tetapi dibalik Mengatasnamakan cinta kasih Ada unsur-unsur tertentu Keinginan-keinginan tertentu Untuk justru Mencelakai yang lain Menjatuhkan yang lain Karena di Dalam Ajaran Buddha kami Ya Dalam Buddha kami Itu sebenarnya Untuk Mempersatukan kuat Yang jelas diantara Tiang-tiang yang ada itu Harus mempunyai Satu refleksi cinta kasih Terhadap satu sama lain Ya Satu sama lain Nah Tetapi Apakah cinta kasih itu Memang tumbuh dengan Katakanlah tumbuh dengan baik Atau tidak Kebentuknya Karena bisa saja begini Cinta kasih itu Kalau tidak Tidak dibarengi dengan motivasi Motivasi yang jujur Ya Dengan yang bijaksana Itu tidak bisa keluar Cinta kasih yang sesungguhnya Nah kita bisa perhatikan Di dalam agama Buddha Di dalam ajaran Buddha Cinta kasih itu Jangan dinodai oleh Ketiga kekotoran batin Ya itu Tiga kekotoran batin itu Adalah Keserakahan Kebencian Dan kebodohan Ya Kalau mungkin Kalau di Buddha itu disebutnya Itu loba dosa dan moha Ya loba itu Keserakahan Dosa itu kebencian Moha itu kebodohan Ya Kalau cinta kasih ini Untuk kekuatan Ya Ada apa sih Tadi kan yang dibalik Semua ini Gitu ya Itu karena Cinta kasih yang dia Akan refleksikan Itu ditunggangi oleh Rasa keserakahan Ini seperti satu contoh Ya Karena cinta kasih kan Bisa terbentuk Bisa membentuk Jadi seperti misalkan begini Saya mengenal Paui Ya Kemudian timbulah Rasa cinta kasih Karena jadi kedekatan Tetapi karena Kedekatan Saya bisa jadi mengenal Siapa Paui ini Dan bagaimana Nah ini Jadi cinta kasih itu Bisa membentuk Nah Sedangkan cinta kasih ini Apabila sudah Ditunggangi oleh Rasa keserakahan Ya seperti yang terjadi Yang sering terjadi Di belakangan ini Katakanlah Bukan mungkin Bukan belakangan ini ya Seringkali terjadi Baik di Indonesia Pun di negara lain Kita bisa lihat Setiap kali pilkada Atau pemilihan presiden Atau apapun lah Pemilihan Katakanlah RTRW ya Ini para calon-calonnya itu Lebih sensitif pak Lebih sensitif sekali Melihat yang susah Cepat-cepat dia bantu Kalau pilkada itu ya Pilkada dia tolong Cepat-cepat Dengar bencana Wah cepat-cepat dibantu Bahkan momen-momen Seperti ini Seringkali dimampaatkan Pula Oleh warga nih Oleh masyarakat Dimampaatkan Wah saya susah Saya datang Saya bicarakan Kesusahan Pasti cepat dibantu Nah otomatis Rasa bantu itu Kan ada cinta kasih kan Dia ingin menolong Membantu Tetapi apa yang terjadi Setelah pemilihan itu selesai Hilang Jadi harusnya jadi calon aja Seumur-umur Jadi calon aja Sebelum pemilihan Sebelum pemilihan Dia gak berpikir Seperti itu Pada saat pemilihan Dia sensitif sekali Wah dia cepat bantu Tapi setelah terpilih Atau bahkan tidak terpilih Mending lah Kalau gak terpilih Yang sudah terpilih aja Lupa tuh Sama sekali Karena apa Pada saat dia melakukan Cinta kasih itu Menolong itu Yang terpikirkan bukan menolong Bukan cinta kasih Dia ingin dapat dukungan Untuk menjadi pimpinan kok Ya kan Ada sesuatu yang Diinginkan Diharapkan Nah ini cinta kasih Yang bersifat Keserahkan Ditunggangi keserahkan Ada yang Diinginkan Nah ini cinta kasih Jadi yang seringkali terjadi Kenapa sih kok Seperti itu Gitu kan Yang kedua adalah Cinta kasih Yang bersifat Kebencian Nah sekarang kita lihat Ini maaf Maaf ya Banyak terjadi Demo-demo Di kita Wah bela ini Wah bela itu Ya kan Tetapi dibalik semua itu Dia membela yang A Menjatuhkan yang B Apalagi di dalam Agama Buddha Cinta kasih itu Bersifat universal Jadi cinta kasih Yang bukan Sesama-sama Manusia saja Ya Bahkan terhadap Ewan pun Bahkan terhadap Musuh sekalipun Terhadap musuh Musuh sekalipun Harus ada cinta kasih Kenapa saya katakan Ada cinta kasih Karena ada jalan keluar Dari permusuhan itu Untuk tidak menjadi musuh Ada jalan keluar Ada jalan keluar Dari permusuhan itu Untuk tidak menjadi musuh Untuk tidak menjadi musuh Ya kan Apa Saya yakin Sama lah Ya Mungkin di Samju sama ya Itu apa Musyawarah Kalau permasalahan itu timbul Kenapa kita tidak lewat Musyawarah Musyawarah itu kan terbentuk Dikarenakan ada rasa cinta kasih Kita tidak ingin menjadi Satu pertentangan Tidak menjadi permasalahan Yuk kita adakan musyawarah Kan seperti gitu kurang lebih Nah Sekarang kita lihat Kemarin demo-demo ini Ini Dengan dasar Membela Ya Ya Tapi dibalik Pembelaan itu Sebenarnya dia akan Menjatuhkan seseorang Yang memang dia benci Apakah itu cinta kasih Bukan Itu cinta kasih Yang dibentuk Ditunggangi Dengan rasa kebencian Ya Karena Ada satu ayat ya Di dalam Ajaran Buddha juga Kitab Suci Buddha Itu mengatakan kurang lebih Seperti ini Kebetulan saya bawa ya Gitu Jadi Jadi itu ada yang dinamakan Suta Atau Ayat Ayat cinta kasih Yaitu disebut Karania Meta Suta Karena cinta kasih itu Dalam bahasa palingnya Itu meta Jadi kalau Cinta kasih itu meta Cinta kasih itu meta Ya cinta kasih itu meta Tapi ada juga yang berhubungan dengan Kasih Belas kasih itu Karuna Tapi Umumnya meta Maka kalau Paui mungkin nanti punya anak Namanya meta Itu berarti anaknya itu artinya Cinta kasih Jadi metal itu cinta Bukan metal Bukan metal Bukan metal Cinta kasih Misalkan namanya meta Dewi Nah itu berarti Dewi yang penuh dengan Cinta kasih Atau Dewi cinta kasih Atau Ada lagi indra meta Yaitu pandangan Cinta kasih Tetapi yang saya katakan disini Yang tadi ditunggangnya tiga Yaitu nanti berakhirnya menjadi Musawada meta Musawada meta itu adalah Cinta kasih yang penuh kebohongan Musawada Meta Musawada itu kebohongan Mungkin musawada bisa jadi Musawada itu kebohongan Artinya ya Musawada itu artinya kebohongan Bahasa pali Ya bahasa palinya Artinya kebohongan Artinya kebohongan Jadi Makanya disana kan ada Ayah cuci yang mengatakan Musawada terawani Si padang Gacami Artinya itu Janganlah Hindarilah Berbuat kebohongan Kurang lebih seperti itu Kembali lagi Seperti ini Nah tadi ada di satu ayat Itu kalau bahasa palinya Saya rasa tidak perlu saya Bacakan ya Jadi artinya itu Dibait ke enam itu Ada mengatakan begini Tak sepatutnya yang satu Menipu yang lainnya Tidak menghina Siapapun dimana juga Dan tak selayaknya Karena marah dan benci Mengharap yang lain celaka Jadi kalau misalkan Saya tidak sependapat Saya tidak sejalan Ya kan Dengan kelompok ini Katakanlah gitu Nah itu tidak sepatutnya Saya berusaha mencari Ya Untuk mencelakakan gitu Karena kebencian itu Justru semestinya Kita memberikan cinta kasih kepada dia Kita menyadarkan Kita melakukan satu Katakanlah sama-sama introveksi Kemudian kita kalau bisa Memang kita bermusyawarah Kalau memang ada permasalahan Nah inilah Yang seringkali ditunggangi kan Kita mengatasnamakan cinta kasih Tetapi kita untuk Menghajar yang lain Karena kebencian itu Nah itu yang kedua Yang ketiga ini Karena kebodohan Ini banyak sekali lah Ya Mungkin Tau dan lain juga Tau sekali ya Berapa waktu yang lalu Kita seringkali dengar Dengar berita-berita Waktu jaman Waktu pemilihan presiden Kemarin juga ya Gitu Ada satu keluarga Yang istri Sama suami Apa suami Istrinya ribut nih Ya Ya Suaminya pilih nomor ini Istrinya pilih nomor ini Sampai cerai Ya kan Sudah pemilihan presidennya Sudah selesai Dia gak jadi apa-apa Boro-boro jadi menteri Ketua RTG Ya Yang jelas sekarang Permasalahannya Pemilihan sudah selesai Rumah tangga Ancur-ancuran Istri sudah Ditalak Anak-anak jadi korban Karena apa ini Karena kebodohan Karena kebodohan Dia terlalu simpati Dengan nomor ini Simpati dengan pilihan dia Ya kan Cinta kasih yang ada disitu Tetapi cinta kasih ini Ditumbangi oleh kebodohan Nah ini yang seringkali Justru Yang saya perhatikan Di antara kekuatan Kiang-kiang ini Masih ada Yang dinodai oleh Ketiga hal ini Ya Jadi puji-pujian disana Ya kita perlihatkan Bahwa kami disini Mempunyai Tiang kekuatan Yang tidak dinodai Oleh ketiga hal ini Jadi Kekotoran batin itu Ada tiga Keseratahan Kebencian Dan kebodohan Wah Ini Kemudian Refleksi Dalam cinta Dalam cinta kasih itu Menurut Romo Tadi bisa Dibentuk Atau membentuk sendiri Ya Nah baik Kang Denny Tadi menarik Ketika Romo Bicara tentang Meta itu Tentang cinta kasih Kalau metal itu Cinta kasih plus L Nah bagaimana Nama mandang itu Kira-kira Yang namanya juga kan Cinta kasih Bukan cinta menta Jadi yang Apa namanya Kesediaan kita untuk berkorban Kesediaan kita untuk berbagi Saya pikir para pendiri negeri ini Kan gak pernah Mereka tanya latar belakang Gak pernah Tanya kepentingan Mereka bersama-sama Kudunan bareng gitu loh Punya apa Sampai punya nyawa juga dikasih Untuk Kemerdekaan bangsa ini Sehingga Ya kita bisa Bebas berekspresi Betul Tidak lagi ditanya Misalnya cerita Apa latar belakangmu Apa agamamu Semua orang sama Di muka hukum Kan seti undang-undang Kan sudah begitu Barang siapa Kan tidak ada Barang siapa beragama ini Kalau begini begini Barang siapa beragama Kan tidak Ini kan sudah contoh yang Luar biasa mungkin Dan itu sudah jadi Perikih hidupan kita Bila Indonesia itu Kita menyatu Kalau kata Bung Karno Gak penting Apa namanya Mikir Dari mana asalmu Apa agamamu Satu saja Bahwa semua punya tanggung jawab Untuk berjuang di Indonesia Jadi itu sudah Nah itu kan artinya Cinta kasih Dan cinta mental Jadi tidak ada Tidak ada berharap Kalau dulu misalnya Orang berjuang Kemudian berharap Jadi presiden Berharap jadi bupati Ya bilang gak Mungkin lah Jadi ada yang berjuang ini Mereka adalah menyampaikan Mengorbankan apapun Ya karena mereka Mencintai negerinya Mereka mencintai kemerdekahannya Sehingga Itu lebih Melampaui Apapun Nah kadang-kadang ya tadi Ini gebiahunya Apa namanya Antara Ajaran Dengan Oknum Jadi ajarannya Ya keren Kan misalnya begini Kalau ada Salah satu penganut agama Terus Maling Kan tidak Lantas Harus dipahami Bahwa agama itu Mengajarkan Mengajarkan Maling Atau satu Ada penganut agama Misalnya Apa lantas kemudian Kita akan memfonis Bahwa agama itu Mengajarkan untuk Noong Kan tidak Bahwa ajarannya tegak Ini loh ajarannya Soal bahwa ada Apa namanya Penganut ajaran itu Kemudian Tidak sesuai Dengan Ini Dengan Ajaran yang seharusnya Tidak lantas Nanti disamakan Bahwa ajarannya Itu kan tidak Nah Ini masih butuh Waktu yang panjang Saya pikir Tapi ya tadi Secara umum Kita baik-baik saja Kita harus optimis Indonesia yang dikokoh Indonesia itu kuat Kalau ada hal-hal Yang harus kita Belah Kita perjuangkan Ya kita belah Kita perjuangkan Bareng-bareng Karena apa Ya dulu juga Para pendahulu kita Ya begitu Nah Yang pasti Gini saja Kalau masih ada gangguan Masih ada hambatan Itu artinya Memang Tuhan Allah itu ingin Membuat kita Makin kuat Makin kokoh Karena cara mengokohkan Ada ribut Kan ada kokoh Kalau tidak ada ribut Kapan ketemunya Kadang-kadang kan Kita baru ketemu Kalau sudah ada ribut Nah jangan Ada sehat Ada sakitnya dulu ya Itu Ya tapi tentu Hal-hal yang seperti itu Makin ke depan Tentu makin Harus kita hindari Apa namanya Potensi sekecil Apapun Perpecahan Apa namanya Bukan perbedaan ya Ini soal perpecahan Kalau beda Ya harus beda Kan bukan Indonesia Namanya kalau seragam Kan gitu Kalau seragam itu Anak SD Seragam Apa namanya Bodas Tapi kalau Indonesia itu ya Harus beda Harus ada Sundanya Harus ada Jawanya Harus ada Bataknya Harus ada Keturunannya Harus ada Apa namanya Islamnya Harus ada Budaknya Harus ada Kristennya Ya kalau Salah satu tidak ada Menjadi kurang sempurna Indonesia Nah Nah Berindonesia adalah Cara menerima semua itu Bahwa Itu adalah Ciptaan Tuhan Itu adalah Kehendak Tuhan 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 yang maha kuasa Menciptakannya ini beragam Masa tiba-tiba Kita pengen seragam Kalau pengen seragam Kalau pengen seragam Sekolah Tinggal beli Tapi kalau menyeragamkan Semuanya Tidak mungkin Karena Ya ini melawan Kodrat Apa namanya Kehendak Tuhan Jadi tinggal kita terima Kita nikmati Kita syukuri Bagaimana sebagai sebuah bangsa Kita bisa maju Sebagai sebuah bangsa Kita bisa kokoh Tanpa harus Menegasikan yang lain Pokok di Indonesia Jadi orang Islam Silahkan berekspresi Se-Islam-Islamnya kok Kan gitu Tanpa Apa Ya ber-Islam Memang tidak Tidak boleh Ber-Islam Misalnya menjelek-jelekan yang lain Tidak boleh menghinah-hinah yang lain Atau malah Ngurus-ngurusin Keyakinan yang lain Ya Roma juga Mau jadi Hindu Se-Hindu-Hindunya Aduh gelajar Kan tidak ada masalah Eh siapa sebudak-budaknya Aduh gelajar Silahkan Dan itu yang diperjuangkan Para pendahulu kita Nah kalau hari ini Misalnya masih ada tantangan Ini itu segala macam Artinya Kita memang Harus terus berjuang Karena Ya Belum kiamat Kita Kalau sudah selesai semuanya Berarti sudah mau kiamat Artinya ya Optimis lah Ini tantangan-tantangan itu Itu adalah upaya Tuhan untuk Membuat kita makin kuat Supaya kita makin Cinta Karena ternyata Ya keribuhan-keribuhan itu kan Tidak menyelesaikan masalah Malah nambah-nambah masalah baru Artinya Solusinya tadi Sudah Roma sampaikan Bahwa Ini cinta kasih Sudah Dan dulu juga Indonesia ini dibangun Oleh cinta kasih Bukan oleh cinta minta Kasih Nah Wow Jadi Tuhan mencintakan beragam Kita gak bisa memaksakan Untuk seragam ya Tuhan Wow menarik Jadi memang Ketika berbicara Cinta kasih Pasti semua ajaran Semua agama Pasti mengajarkan itu Pasti mengajarkan itu Bahkan tadi Kita ngobrol-ngobrol Sebelum ini Berbicara Semua apa ya Simbol Atau patung Atau foto Yang dianggap oleh kita Pemuka agama Pasti wajahnya selalu Senyum Betul Menyebarkan cinta kasih Itu simbolis bahwa Beragama itu memang harus seperti itu ya Betul Nah Sekarang kita bahas soal cinta Mulai dari Tadi kita bahas sedikit Sebetulnya Cinta itu apa sih Sebetulnya Nah Contoh seperti Apa Saya pernah Baca Cuitan Tokoh yang katanya Dari Gus Dur Hansor itu Menjaga Gerejanya Bukan Menjaga gerejanya Tapi menjaga Indonesia Jadi ketika Itu dijaga Sama dengan Menjaga Indonesia Nah itu Fenomena itu Dari dulu Sejarahnya itu gimana Sejarahnya kan Kadang-kadang Ada Saudara-saudara kita Juga yang Ada ganggu Ibadah Saudara-saudara kita Yang lain Sebetulnya kan Gak enak juga Orang lagi Ibadah Kita nongkrong Hulang-hulang Tidak Gak enak juga Tapi ya Karena Apa namanya Ada sebagian juga yang Kadang-kadang genit Pengen ganggu Pengen ngeri-riwe Ya kita pastikan Kita ikut menjaga Karena apa Kalau satu sisi kita Terluka Ya semuanya kita terluka Kalau sisi kita sobek Semuanya juga pasti sobek Ya soal dicaci magi Segala macam Resiko lah Masalah Kan biasa saja Itu ekspresi cinta Itu ekspresi cinta Bahwa berindonesia itu Ya begitu Kita jaga Indonesia itu Kalau dulu kan berjuang Apa Kita sekadar Hadir disana Memastikan Saudara kita Misalnya bisa beribadah Dengan tenang Ya yang bisa kita lakukan Hari ini ya itu Apa namanya Yang Yang mampu lah Yang mampu kita lakukan Baru sebatas itu Walaupun banyak hal juga Yang Apa namanya Harus kita kerjakan Bareng-bareng Kira-kira begitulah Tinggal merawat ya Tinggal merawat Nah Kita akan Mendengar Kira-kira Ketika kita berbicara Soal Keberagamaan Indonesia Sekarang kita masuk Kepada inti perbicaraan Cinta Perspektif Jadi inti sari cinta Itu apa sih Yang mengarah kepada Kedamaian Indonesia yang lebih baik Kita sastikan di segmen Yang kedua Tonton terus Dan pantengin Video kita Dan jangan lupa Subscribe Like Comment And share NU Jabar Channel Dan Gus Durian Bandung Ikan Hiu Makan Tomat Omat Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton